Intro Travel Umroh PT Wahyu Abadi Wisata memberangkatkan calon jemaah Umroh melalui Bandara Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Selasa 26 November 2019 Sebanyak kurang lebih 500 calon jemaah Umroh yang diberangkatkan oleh Travel PT Wahyu Abadi Wisata adalah gabungan dari beberapa kabupaten dan kota sekalimantan timur Travel Umroh PT Wahyu Abadi Wisata merupakan salah satu jasa Travel pemberangkatan calon jemaah Umroh dan calon jemaah Haji yang sudah memiliki izin dan sudah terdaftar pada Kementerian Agama Kemudian Travel tersebut selain membuka cabang di beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Timur juga membuka cabang di Jakarta dan Sulawesi Selatan Menurut keterangan pemilik dari perusahaan jasa Travel Umroh PT Wahyu Abadi Wisata Haji Ahmad Basir mengatakan bahwa selama menjalankan usaha tersebut dirinya mengaku mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Terima kasih telah mengembangkan dengan senang hati Pak Robi akan membantu Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian disana ada penanggung jawab operasional Imokan ada Ustaz Iskals kemudian untuk mengetahui ada Ustaz Aswati jadi nanti Bapak Ibu sekalian dan sebuahnya bisa akan dilayani dengan baik Bapak Ibu sekalian adalah penanggungan namun diantaranya yang perlu diperhatikan adalah pertama travel tersebut harus terdaftar dan memiliki izin kemudian jadwal kepastian pemberangkatan dan ketersediaan fasilitas menginapnya termasuk tim kesehatannya seperti biasa hari ini pemberangkatan jama' umroh wahi wabadi wisata yang mana tahun ini Alhamdulillah kita memperangkatkan sekitar 500 jama'ah dan sejak perencanaan sampai pemberangkatan sampai kembali ke tanah air Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah sesuai dengan jadwal sesuai dengan program Kementerian Agama bahwa seluruh warga masyarakat calon jama'ah harus benar-benar memastikan travel harus lima pasti ada lima pasti yang mana travel harus berizin kemudian harus ada tepat jadwalnya kemudian pemberangkatannya kemudian harus jelas pasti terbangnya kemudian hotelnya kemudian pasti visanya ini semua kita memastikan dari wahyu abadi wisata sebelum jama'ah kita berangkat dari Bandara Udara Internasional Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pemberangkatan calon jama'ah umroh PT Wahyu Abadi Wisata GATV Kaltim Usman Balikpapan mengabarkan Pembangkatan calon jama'ah 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 Terima kasih.